Aksi Brutal Geng Motor Serang dan Bacok Karyawan Pabrik Inilah detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan belasan anggota gangster di depan sebuah pabrik di jalan pembangunan 1 Batu Ceper, Kota Tangerang. Tanpa alasan yang jelas, para karyawan yang sedang beristirahat di depan pabrik diserang secara brutal hingga lari tukang langgang. Seorang karyawan yang berada di posisi paling belakang pun tak mampu berkelit. Tak hanya itu, korban yang terjatuh dan tak berdaya dirampas telpon genggamnya dan tubuhnya diinjak-injak oleh para pelaku. Aksi penyerangan berakhir saat semua karyawan berhasil lari ke kawasan pabrik dan para pelaku dihadang petugas keamanan. Usut punya usut. Sebelum aksi brutal ini terjadi, sekitar 12 pemuda bermotor bersenjatakan celurit ini sudah terlihat mondar mandir di lokasi. Orang itu sudah lewat, jadi melihat anak-anak itu nongkrong, dia balik lagi, begitu balik lagi nyerang. Ada berapa orang, Pak? Namanya yang 6 berarti banyak dari 12-in orang. Dia mempersenjatai jangkit celurit semua. Berbekal bukti rekaman CCTV, para korban pun kemudian melaporkan aksi penyerangan ini kepada polisi. Sementara, karyawan yang mengalami luka sahabatan celurit masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!